Ya pemirsa, meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng, namun di pasar tradisional masih menjual dengan harga lebih tinggi. Belum dapatnya subsidi dan kelangkaan minyak goreng kemasan, membuat pedagang enggan menurunkan harga. Penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng di pasar tradisional masih belum berjalan. Seperti halnya di Pasar Keranji dan Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat. Pedagang masih menjual dengan harga Rp17.000 hingga Rp21.000. Sementara, pemerintah menetapkan harga Rp11.500 untuk minyak goreng cura, Rp13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan premium. Tapi kalau pasar tradisional belum. Harganya berapa, Pak? Saat ini yang kemasan premium? Harga yang lama baru. Harga sekarang? Hari ini? Kalau sekarang masih normal, masih Rp40.000, Rp38.000. Itu per dua liter ya, Pak? Iya, per dua liter. Kalau yang seliter, kayak Bimoli ini masih Rp21.000. Soalnya modalnya sebelum itu kan masih tinggi. Selain harga masih tinggi, kelangkaan minyak goreng juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Belum adanya subsidi dari pemerintah, membuat pedagang enggan menjual dengan harga eceran tertinggi. Sementara, pembeli juga kesulitan mencari minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah, karena banyaknya masyarakat yang memborong saat harga diturunkan. Berarti kesulitan ya, Bu, untuk mencari minyak murah sendiri, Bu. Nah, Bu, ini beli minyak sendiri berapa sih, Bu, di pasar di sini sendiri, Bu? Di sini masih berapa sih? Kitar 30.000 ya. 30.000. Sualitas, Bu. Di pasar tradisional kota Tanggerang, Banten, ketersediaan minyak goreng mulai langka. Pedagang mengaku sudah tidak menjual minyak goreng dalam beberapa terakhir. Sekalipun ada minyak goreng, masih dijual dengan harga tinggi. Tim Ainews melaporkan.